selain menggunakan benih unggul yang sudah tahan virus dalam mengantisipasi terjadinya penyakit daun menguning seperti menggunakan benih master yang sudah memiliki ketahanan pada virus gemini maupun hama faktor pembawanya tapi jika juragan menanam cabai dari benih yang belum memiliki ketahanan penyakit seperti virus gemini ini tentu harus melakukan berbagai perlakuan untuk mengantisipasi terjadinya daun menguning dan keriput namun bagaimana jika tanaman cabai juragan sudah terlanjur terkena virus kuning ini apakah tanaman bisa kembali pulih seperti semula tentu bisa dan tentunya melakukan berbagai pengobatan agar tanaman kembali pulih dan tumbuh normal kembali dan pengobatan tersebut bisa juragan lakukan mencampuran penggunaan bahan kimia 1 insektisida kurakron 500 isi dengan kandungan bahan aktif profenofos 500 gram per liter yang termasuk dalam golongan organofosfat dan bekerja secara racun kontak dan lambung sehingga efektif untuk mengendalikan hama dengan cepat mempunyai bentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan berwarna kuning kecoklatan insektisida ini juga memiliki sifat translaminar sehingga dapat membunuh hama trips kutu kebul tungau maupun kutu daun penyebab virus kuning yang bersembunyi sekaligus insektisida kurakron juga berperan sebagai akarisida untuk mengendalikan hama tungau pada tanaman cabai maupun padi cara kerja dari insektisida ini dengan menghambat asetil kolinesrase yang menyebabkan hiperextensi yang berlebihan dan dengan mengganggu sistem saraf hama sehingga hama akan mudah mati kurakron kemasan 100 mililiter harga tergolong lebih murah dibanding insektisida lain yaitu sekitar 36.000 dua insektisida konvidor 5wp insektisida yang bersifat sistemik sehingga lebih ampuh dalam mengendalikan hama-hama yang tidak terlihat dengan sifat mobilitas tinggi untuk kemasan 100 gram dibanderol kisaran harga 22 ribuan bahan aktif yang terkandung dalam insektisida konvidor yaitu imidacloprid 5% yang mana bahan aktif ini mampu memberikan perlindungan tanaman sampai 14 hari dari setelah aplikasi sehingga saat musim hujan atau setelah aplikasi insektisida ini turun hujan tidak akan mudah tercuci dan hilang karena akan cepat diserap dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman insektisida konvidor akan bekerja secara sistemik dan dengan racun kontak dan perut hama yang terkena insektisida ini akan berhenti makan lumpuh karena mengalami kerusakan sistem saraf dan akhirnya akan mati 3 antivirus aktor 9 merupakan antivirus pada tanaman untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh virus antivirus ini bekerja dengan mengaktifkan patogenesis relatif protein tanaman untuk melemahkan dan menghilangkan virus yang menyerangnya dan aktor 9 mengandung bahan aktif hidroksida benzoat 10 gram per liter dan zinc oksida 5 gram per liter yang akan masuk ke sistem jaringan tanaman dari atas ke bawah dan sebaliknya sehingga dalam mengendalikan penyakit virus akan cepat pulih antivirus ini mampu bertahan dalam jaringan tanaman sampai tanaman mati sehingga selalu memberikan perlindungan pada tanaman harga antivirus ini untuk kemasan 100 mili sekitar 113 ribuan empat pupuk daun gandasil D dengan kandungan nitrogen yang tergolong tinggi yaitu 20% maka daun yang semula kuning akan cepat pulih menjadi hijau kembali karena unsur nitrogen peranannya dalam meningkatkan zat hijau daun atau klorofil serta mengoptimalkan proses fotosintesis selain itu pupuk gandasil D juga mengandung unsur fosfat 15% kalium 15% dan dilengkapi dengan unsur mikro serta vitamin yaitu mengandung unsur magnesium mangan boron tembaga kobalt dan zinc serta vitamin tanaman seperti aneurin laktoflavin dan nikotinamid yang kombinasi semua itu akan menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta tanaman yang terserang virus pun akan cepat pulih dengan kembalinya daun tumbuh hijau dan segar harga pupuk gandasil D sekitar 9500 untuk kemasan 100 gram 5. asam amino Juragan dapat menggunakan ambition atau aminosong yang keduanya mengandung asam amino di mana asam amino digunakan untuk meregenerasi sel-sel tanaman secara cepat sehingga sel daun yang sebelumnya rusak akibat serangan hama dan daun menguning akan cepat pulih kembali dengan menggantikan sel yang baru selain itu fungsi asam amino juga dapat meningkatkan kandungan klorofil dan laju fotosintesis yang tentu saja tanaman akan tampak lebih hijau dan segar kembali pertumbuhannya terkait harga asam amino ambition sekitar 85 ribu untuk kemasan 500 ml kelima produk yang sudah disebutkan tersebut semuanya diaplikasikan sekaligus atau dicampur guna untuk menghemat waktu dan tenaga kerja juragan dengan menyiapkan air sekitar 15 liter dalam ember atau wadah lainnya kemudian juragan menambahkan 15 ml insektisida kurakron atau sekitar 2 tutup botol dan ditambahkan 45 gram atau sekitar 4 sendok makan insektisida konvidor aduk rata dan setelahnya dengan menambahkan aktor 9 sebanyak 30 ml serta pupuk gandasil D sebanyak 2 sendok makan dan asam amino sekitar 50 ml guna proses regenerasi sel semua dicampur sesuai dosis tadi kemudian disemprotkan dengan tangki sprayer dengan interval penyemprotan setiap 3 hari sekali sampai tanaman menunjukkan perubahan yang ditandai dengan serangan hama menurun dan daun tanaman kembali pulih yaitu daun tumbuh hijau kembali dan tidak mengalami keriput atau keriting serta tanaman yang semula kerdil akan tumbuh dengan normal kembali apabila sudah menunjukkan perubahan tersebut maka interval penyemprotan tersebut diubah menjadi 7 hingga 10 hari sekali sebagai upaya pencegahan virus datang kembali dengan mencampur 5 produk tersebut juragan dapat mengobati tanaman cabai maupun tomat yang sudah terinfeksi virus kuning bisa juragan gunakan jenis produk tadi atau diganti dengan produk lain yang mempunyai fungsi dan manfaat yang sama kiranya itu saja dan semoga dapat membantu sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya